selamat menikmati kepada yang terhormat Kak Dokter Andes Ekonomi Arief Sucahyo Aka selaku andalan daerah urusan keuangan kepada yang terhormat Kak Dokter Haji Ahmad Basuki Babussalam SHMH selaku Waka Gudep Sako Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur dan kepada yang terhormat Kak Adi Kurniawan SE selaku Wakil Sekretaris Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini dalam kegiatan Malam Brawijaya latihan pengembangan kepemimpinan daerah Jawa Timur tahun 2021 kita dapat berjumpa kembali dalam kegiatan Jumpa Tokoh Malam Brawijaya ini sebelum kita lanjut ke Jumpa Tokoh dan ngobrol-ngobrol dengan narasumber yang sangat luar biasa yang sehari ini ada di hadapan rekan-rekan sekalian saya mau cek semangatnya dulu LPK Daerah Jawa Timur tahun 2021 Jawa Timur tahun 2021 Jawa Timur tahun 2021 luar biasa oke luar biasa sekali baik rekan-rekan sekalian pada malam hari ini kita akan melaksanakan talk show dan talk show kali ini kita akan mendengarkan cerita kisah perjalanan sukses dari kakak-kakak kita yang hari ini berada di hadapan kita bersama terkait dengan bagaimana sih pengalaman kepemimpinan dari masing-masing kakak-kakak sekalian terutama dalam menuju jalan kesukseskan di masa depannya jadi nanti kita sistemnya akan melaksanakan sharing session nanti rekan-rekan pertama mungkin akan kami buka terlebih dahulu kemudian nanti akan ada sesi tanah jawab dan sharing session silahkan nanti rekan-rekan bertanya sebanyak-banyaknya terkait dengan bagaimana kepemimpinan kakak-kakak seperti apa sih digerakan pramuka pengalaman kakak seperti apa sih digerakan pramuka mungkin tanya bisa saat ini kakak menjawab sebagai apa sih dan kiranya peran kepemimpinan digerakan pramuka yang dulu kakak mban itu perannya pengaruhnya seperti apa di masa depan saat ini di kesuksesan kakak itu seperti itu semuanya sudah siap? oke kalau sudah siap baik kakak terkait dengan kepemimpinan kak kegiatan kita kali ini kan kegiatan LPK pastinya sangat tidak jauh-jauh terkait dengan bagaimana manajemen pengelolaan kepemimpinan kita sendiri apalagi dengan peran-peran kita sendiri kakak kami mohon kepada kakak mungkin nanti secara bergeliran bercerita bagaimana kiranya kami sebagai seorang pemimpin itu sendiri terutama dari pramuka gimana ke depannya sampai sukses seperti apa kak? kira-kira kak seperti itu mungkin bisa langsung terlebih dahulu dari kak Basuki oh kak Arief dulu ya oke beri tu potangan dulu dong untuk kak Arief mohon kak Arief Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya dulu juga pernah berusia segini saya dulu ikut LPK 4 LPK 4 itu tahun 79 saya dulu DKD jamannya Mas Sugeng Mas Ganit jadi Mas Ganit itu teman saya TK kemudian ketemu lagi di di kegiatan BWASPAK di Lebarjo kemudian saya di DKD Mas Ganit DKD kemudian di DKD bareng-bareng kemudian di Kewarda bareng-bareng kemudian di Kewarnas bareng-bareng Mas Ganit waktu itu di Kepala Pusdiklat Nas saya di Ketua LPK Kewarnas terus sampai sekarang masih sama-sama di sana kemudian LPK itu dulu kelihatannya cuman buat saya begitu saya ikut itu cuman ya sampai lalu gitu karena waktu itu saya menjalani kehidupan di DKC Surabaya itu teori kemimpinan itu belum pernah saya dapat jadi dapatnya di di LBK ini kemudian kemudian terus menjadi DKD kemudian di Kewarda kemudian setelah lulus DKD saya berhenti dari pramuka pekerja karena pekerjaan saya juga sangat sibuk kemudian saya dulu bekerja di PT.PAL pertama PT.PAL itu perusahaan antilabah dari ini pabrik kapal kemudian waktu itu saya sudah mengenal apa ya teori psikologi bahwa orang yang suka angen-angen yang suka berkhayal itu perkhayalannya kalau masuk ke pikiran bawah sadar itu akan bakal bisa terjadi nah kalau orang itu meyakini nah itu bisa terjadi tapi kalau begitu selesai berkhayal terus dia gak yakin meskipun jalannya nanti sudah notok hampir selesai mesti ada jalan untuk dia gagal nah itu yang saya yakini waktu itu kemudian saya berkhayal saya terus pengen pengen sekolah di Jepang bilang ibu saya gitu loh ibu kan duwe ibu bagian duk anodo aku tak belajar duwe dua bulan setelah saya berkhayal itu saya berangkat di Jepang waktu itu masih di DKD di DKD itu sambil bekerja sambil sekolah kemudian selesai itu saya pindah bekerja di kantor akuntan diluit kantor akuntan diluit itu dari hotel dari hotel jadi waktu itu ada lima kantor akuntan besar di dunia itu salah satunya diluit saya bekerja di situ kemudian setelah bekerja di situ saya itu berangen-angen masuk perusahaan yang yang katanya orang-orang itu perusahaan besar terus saya berkhayal kepingin bekerja di Bakri Bakri Group setelah itu masuk sana jadi bondo saya itu cuma angen-angen berkhayal berkhayal gitu sampai akhirnya masuk ke sana kemudian di DKD juga gitu saya mau mengaruhi teman-teman untuk selalu suka berkhayal jadi pengen apa itu salah satunya Pak Po Pak Susello Kak Susello itu DKD suatu saat itu dia bilang ke saya Masarip aku itu loh pengen kuliah mana tadi milio bahasa inggris saya tadi lho kenapa terus pokoknya yang neng-neng-neng jadi dosen bahasa inggris mulai ketrimu padahal Susello itu sekolahnya di STM jangka tiga bulan dia kuliah kemudian selesai dan akhirnya menjadi dosen bahasa inggris jadi ilmu itu begitu mudahnya bagi kami bagi teman-teman itu untuk apa ya untuk dijalani dengan pokoknya berkhayal tadi bondo ini gak bondo sing angel-angel gitu nah terus setelah itu kemudian saya masuk di saya dulu akuntan dan kedua saya juga programmer jadi ada dua profesi yang saya lakukan kemudian setelah itu saya mengerjakan di perusahaannya Pak Dahlaniskan Jawa Pos kemudian saya punya perusahaan sendiri punya tiga perusahaan perusahaan batu bara besi-besi sama pasir silika kemudian omsetnya sudah gede-gede dan kemudian bangkrut semua nah kemudian ikut orang lagi menjadi pegawai menjadi pernah menjadi direktur keuangan lama kemudian jadi dirut dan itu dengan dengan kebiasaan saya di pramuka itu saya tidak dibikin kehidupan itu begitu gampangnya pokoknya berkayal terus banyak berdoa nah berdoa itu yang penting jadi berkayal pokoknya aku isok nah sementara itu dulu sekarang Mas Basuki luar biasa sekali Kak Arief terkait dengan pengalaman mungkin selanjutnya bisa langsung Kak Basuki Kak Basuki dulu deh saya jadi minder loh suara saya kok besar pengalaman Kak Arief yang luar biasa perjalanan yang melanglang buana memberikan inspirasi luar biasa tepuk tangan sekali lagi guru kita terima kasih kawan-kawan sekalian ini tema pertama perkenalan dulu lah ya saya Basuki saya jadi DKD tahun 9195 berbeda dengan Kak Arief Kak Arief ini orang yang terasah dengan kreativitas kemudian melambung tinggi saya sebaliknya dulu mengawali DKD itu pokoknya pupuk bawang ini salah satu saksi dalam sejarah ketika yang lain itu kemudian tidak ada yang tidur di sekretarian DKD waktu itu saya satu-satunya yang kemudian tidur karena memang tidak punya tempat jadi nengernya di KDKD hampir 4 tahun saya termasuk dalam TKD kreatif karena keterbatasan kuliah S1 saya 4 kali 4 kali itu bukan karena pinter tapi karena masuk kuliah tidak mampu bayar keluar masuk kuliah tidak mampu bayar keluar sampai 4 kali sampai ke terakhir kemudian di fasilitasi seorang tokoh namanya Pak Arie Bowo itu udahlah pokoknya kuliah tak bayari sampai lunas itu baru kemudian saya bisa jadi sarjana dan setelah baru kemudian melanjutkan S2 ke setiganya setelah kemudian lama perjalanan setelah itu jadi sama dengan apa yang disampaikan Kak Arief kawan-kawan sekalian kita ini memang dianugerahi jalur kehidupan masing-masing kalau Kak Arief tadi menyampaikan hidup itu harus berbekal dengan keyakinan kalau saya berawal kurang lebih sama tapi kalau saya berawal dari mimpi what your dream apa yang menjadi mimpi kawan-kawan sekalian setelah itu ambil garis finish yang langkah kedua versi saya yang agak berbeda dengan Kak Arief adalah membuat peta hidup peta jalan kalau Kak Arief tadi kan mengalir tapi dengan segala keyakinan dan perjuangan yang boleh lakukan nice melang-lang tinggi punya tiga perusahaan kemudian dikasih cobaan bangkit lagi ini tipikal orang yang luar biasa nah kalau saya kemudian karena memang berangkat benar-benar dari dari apa ya ya dari takdir dimana saya ditaktirkan untuk kemudian biasa-biasa saja maka kemudian saya mengawali diri saya dengan mimpi dari mimpi itu kemudian saya membuat peta hidup kira-kira beginilah hidup saya yang akan saya bangun ambil start posisi start walaupun memang jalan kehidupan memang tidak selalu semudah yang kita bayangkan tetapi memiliki visi besar besok mau menjadi apa yang kalau istilahnya Kak Arief tadi diistilahkan dengan ambil membayangkan atau memimpikan tadi itu sama betul dengan saya jadi walaupun kami ini berbeda berbeda generasi berbeda jarak dan berbeda ruang itu ada satu benang merah yang sama dimana ternyata dari apa yang ingin kami capai kemudian kami lakukan dengan luar biasa yaitu Alhamdulillah membuat membuat perjalanan hidup saya kemudian Alhamdulillah bisa sampai hari ini salah satu yang kemudian yang mungkin kalau boleh berbagi cerita setelah kemudian kita punya mimpi punya cita-cita setelah kita kemudian membuat peta hidup kita ini mau jadi apa ini saya kira juga yang kedua ini penting seringkali orang itu punya gambaran sudah lah saya mengalir saja mungkin itu betul tapi bisa juga itu kemudian juga menjadi dialektika bagi orang yang lain kalau bagi saya ketika saya kemudian sedang menjalani sebuah misi misalkan saya sekarang menjadi pengurus DKC masa jabatan saya DKC itu berapa tahun lima tahun lima tahun apa kira-kira prestasi terbaik yang akan saya bangun untuk menjadi DKC terhebat dalam sepanjang sejarah selama lima tahun itu saya bangun saya lakukan dan dari situ bahkan tahap demi tahap kemudian saya lakukan saya bangun jadi saya terbiasa dengan begitu di dalam setiap di dalam etapa-etapa perjalanan Indonesia saya membuat peta dan kemudian saya jalani dan kalau memang itu sudah saya yakini istilahnya Kak Arief tadi yang itu kurang lebih sama dengan saya kalau saya sudah meyakini semua tahapan apa semua pikiran yang saya lakukan itu adalah baik sesuai dengan passion saya sesuai dengan mimpi saya itu memang benar-benar mimpi dalam kehidupan saya maka segala cara ini dalam versi yang baik ya segala cara saya pertaruhkan untuk kemudian mengejar mimpi karena itu kalau kan bayangan saya saya selalu punya pikiran begini kita ini punya nasib berbeda-beda ada orang yang dikodratkan hebat dengan kekayaannya karena mungkin orang tuanya sudah kaya ada ada orang yang ditakdirkan hebat dengan kecerdasannya karena kecerdasannya dia punya banyak prestasi ada ada yang orang hebat karena kecelitaannya dia cakep dia tampan ada juga yang kebetulan saya tidak punya semua itu maka salah satu yang bisa saya lakukan waktu itu adalah kerja keras ketika yang lain masih tidur saya sudah berjuang saya sudah berjuang ketika yang lain membaca satu buku saya berjuang membaca dua buku ketika yang lain mengerjakan satu dua pekerjaan saya harus mengerjakan lebih dari itu karena apa karena itulah keyakinan saya untuk menjadi sesuatu di tengah keterbatasan saya yang punya kita punya karena itu tanyakan pada diri kawan-kawan sekalian apa yang menjadi kekuatan kawan-kawan apa yang menjadi mimpi mimpi kawan-kawan sekalian setelah itu semua ada maka push kerjakan dengan semua kekuatan semua kemampuan yang kawan-kawan miliki jangan terlalu banyak toleransi kalau bahasa saya jangan terlalu banyak pengampuan dalam hidup karena akan jadi apa kita hari esok itu tergantung atas perjuangan kita yang kita lakukan hari ini kata orang bijak hasil itu tidak pernah menipu tidak pernah membohongi proses proses itu tidak pernah menipu hasil kurang lebih itu kawan-kawan sudah memahami itu tinggal satu gelap ngelakoni atau tidak ini berkumpul kawan-kawan yang luar biasa dan Alhamdulillah kalau tadi Kak Karim sudah bercerita begitu ya yang mungkin tidak harus dicontoh karena pramuka itu kan non-partisan tetapi apapun saya sudah dikodratkan saya kemudian selain kemudian juga pernah memegang usaha macam-macam saya sekarang sudah jadi anggota DPR Provinsi sudah 4 periode dulu dulu ketika saya jadi KD saya memberangkatkan apa anggota rancananya ke Adi ini namanya Mbak Hebiri Pak Lupi itu saya dengan berdebar-debar dengan berulai air mata kapan saya bisa keluar tapi Alhamdulillah sekarang hampir semua benua saya pernah datangi dan Alhamdulillah saya bisa melihat Indonesia dari versi lain dan tentu saja saya sudah matur tadi pada Pak Karif itu semua karena gerakan peramuka saya berlatih sungguh-sungguh di gerakan peramuka ketika saya kemudian berproses di dunia lain peramuka selalu hadir dalam hidup saya sama ada kalau di dalam acara agama itu ada kalimat yang sangat menginspirasi saya mohon maaf beruntunglah orang-orang yang mu'min itu apa yaitu orang-orang yang khusuk di dalam sholatnya menurut para mufasir sedikit saja terjemahan bebas itu bukan kok kemudian ketika sholat khusuk enggak tetapi karena sholatnya itu kemudian menjiwai menginspirasi menguatkan sehingga setelah sholat pun dia tetap menjadi orang hebat nah itu saya lakukan di peramuka ketika peramuka saya belajar dengan sangat baik nah ketika saya kemudian berproses di luar gerakan peramuka satyaku dharmakan dharmaku baktikan untuk Indonesia dan itu saya belajar terima kasih saya kembali kepada Kak Adi terima kasih untuk Kak Basuki selanjutnya monggo Kak Adi terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh mau minum Kak silakan Kak Kak Arief orang luar yang biasa Kak Basuki walaupun sekolahnya saya tahu beliau sudah dokter luar biasa kalau ke diri di ke diri kakak-kakak semua catat nomor teleponnya bisa sebagai narasumber gratis gratis kalau dia beliau yang enak pinternya MC tadi mic yang terbaik dia pakai jadi MC dilihat ya tadi pegang mic yang terbaik dia karena tahu saya kebetulan nama saya Adi Kurniawan saya sarjana ekonomi kalau yang sebelah kanan tadi ada AK kebetulan saya diberi kesempatan sekolah S2 ya gara-gara pramuka juga inspirasinya begini jadi saya kebetulan di Alhamdulillah ketua Dewan Racana di UPN ketua DKD Kak Basuki waktu itu tahun 93 sudah sekretaris saya anggota jadi wajahnya lebih muda saya karena lidahnya lebih tua tapi umurnya lebih tua saya saya 72 beliau 73 ketua DKD dan saat ketua DKD saya juga bisa sudah Alhamdulillah sudah bekerja jadi teman-teman itu harus bersungguh-sungguh di gerakan pramuka ini intinya teman-teman bekerja keras dan bersungguh-sungguh jadi kalau misalkan nantinya yang mau jadi pengusaha beliau ini dianugerahkan jadi anggota DPR yang disukai rakyat 4 kali 5 itu 20 tahun 4 kali 5 20 tahun jadi rekan-rekan semua saya apa yang disampaikan mimpi harus kita itu benar-benar mau merealisasikan atau tidak kebetulan kita ini merasakan bagaimana dulu saya itu berusaha pakai uangnya orang tua walaupun saya di bayar orang tua untuk makan di McDonald's itu fotokopian saya ingat sekali waktu fotokopian di UPN itu harganya Rp25 di UNER itu Rp10 atau Rp15 harga itu jadi kita dan saya berdoa kapan saya sekolah S2 di sini jadi afirmasi itu yang diceritakan bermimpi beranganangan makanya teman-teman yang sekarang S1 ataupun SMA tulis di dalam hati teman-teman pendidikannya mau kemana bukan karena teman-teman tidak bisa bermimpi bermimpilah setinggi-tingginya pasti ada jalan asalkan kakak-kakak yakin jadi rekan-rekan semua saya betulan di Pamekasan pernah mungkin teman-teman DKC Pamekasan pernah ketemu saya saya juga asli Pamekasan saya tinggal di Surabaya itu aja perkenalkan sadar saya kemungkinan ada teman-teman yang kita akan sharing bahwa kalau ikut pramuka saya 20 tahun kebetulan dari FIF itu dari Astra pertanyaannya pimpinan saya begini ini yang saya ingat apa kelebihanmu saya kayak gue yakin apa kelebihanmu saya bilang bukan berat badan saya bilang saya bisa menghanding komplain masalah kelebihan saya apa saya pernah berbicara di 3800 orang wah jadi apa kira-kira kalau ada kalau ada Raimuna adik-adikku semua kita akan bekerja jadi kelebihan kita itu ditanya soft skill kita itu apa tapi bagi kita yang biasa ngomong di depan orang kalau di KD di KC ini jadi kekak-kakak-kakak-kakak-kakak-kakak-kakak ini semua ngadakan LPK dengan jumlahnya 100 per cabang berarti orang yang dicerdaskan 3600 ini tantangan buat saya jadi sertifikat itu berguna kalau kakak-kakak-kakak semua ngadakan LPK bagaimana caranya how to nya nanti tanya sama beliau-beliau kalau ngundang di Kediri, Nganjuk, Madura saya juga bisa bantu itu saja sekadar ilustrasi moga-moga menginspirasi buat teman-teman semua silahkan ya terima kasih kak Adi atas inspirasinya ya sangat luar biasa sekali rekan-rekan sekalian dari ketiga narasumber kita yang intinya seorang pemimpin itu juga harus mempunyai perencanaan yang matang kemudian aksi nyata jadi jangan takut melakukan aksi yang sudah kamu rencanakan ya mungkin kak ini kita akan langsung sesi tanya jawab saja kak oh iya kak silahkan biar agak seru mohon izin kasih game oh iya kak siap 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 saya kebetulan dititipi oleh pimpinan kuartir sedikit uang ya ada uang totalnya 2 juta nanti siapa yang bertanya dan pertanyaannya bagus rasional sama Dewan Kerja ya nanti ya dapat jatah tambahan uang saku 100 ribu dari pertanyaannya wah luar biasa jadi silahkan bertanya sebanyak mungkin sehebat mungkin pertanyaannya bagus cair oke kak luar biasa dibantu catat ya oke rekan-rekan bisa kita langsung mulai ya kak ya untuk pertanyaan oke rekan-rekan untuk sesi pertama akan kita buka tiga penanya terlebih dahulu ya silahkan siapa yang mau bertanya ya satu dua tiga ya silahkan kak yang baju hijau ya silahkan berdiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mohon izin kakak izin bertanya saya Wijaya Trimarta dari kuartir cabang Pramuka Kabupaten Pasurwan saya ingin bertanya mungkin kakak dulu di Dewan Kerja masalah apa yang kakak-kakak hadapi saat menjabat sebagai Dewan Kerja atau dinamika seperti apa yang kakak-kakak hadapi di Dewan Kerja di masa lalu kak mungkin itu bisa menjadi pelajaran di masa sekarang dan menurut kakak di masa sekarang ini pemimpin yang seperti apa yang dibutuhkan oleh Dewan Kerja Dewan Kerja dan khususnya oleh Indonesia begitu terima kasih kakak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya mungkin kita satu persatu langsung bisa oh langsung tiga tiga dulu kak ya oh oke oke siap ya untuk pertanyaan kedua silahkan yang depannya depannya pas begini kak terkait Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jadi tadi kan terkait pemimpin yang dibutuhkan sekarang ini banyak sekali follower-follower dengan berbagai macam sifat sedikit curhat jadi dalam di sekolah saya menemukan ada seorang pemimpin disini itu dia sangat terbuka dengan kritik tapi dia itu lemah dalam pemerintah saat saya tanya eh begini jadi apapun dia kerjakan sendiri saya tanya kenapa kok gitu kan kamu seorang pemimpin kamu bisa menggerakkan ternyata yang dipimpin apabila ditegur dia malah buatnya mutong lak dijarne malah sampai naik dewi nah tapi-tapi pemimpin seperti ini harusnya seperti apa kepada eh anggotanya tadi itu saja kak terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh luar biasa yang ketiga kak silahkan yang sana ini kak tadi yang baik kak mohon izin perkenalkan nama saya Siti Alfia dan Zagia saya dari Dewan Kerja Cabang Bojan Goro ingin menanyakan sebagai Dewan Kerja yang masih bersekolah dengan keinginan yang memiliki mimpi dan impian bekerja di bidang yang disukai bagaimana cara kakak-kakak dulu membagi waktu antara berorganisasi dengan pekerjaan agar dapat menjadi contoh langkah awal dari kita para Dewan Kerja yang hadir disini terima kasih kak oke luar biasa sekali pertanyaannya ya mungkin untuk pertanyaan 3 sesi pertama mungkin bisa dijawab terlebih dahulu kak untuk pertanyaan pertama yaitu apa yang kakak apa kendala yang kakak hadapi saat dulu kakak berproses di Dewan Kerja yang pertama di Dewan Kerja itu di Dewan Kerja itu anggotanya hidrogen jadi ada yang yang tua banget ada yang muda banget dulu zaman saya di DKD Kak Ulis itu masih SMA Kak Ulis itu SMA Kak Garnet itu sudah lulus kuliah jadi jaraknya jauh sehingga pengetahuannya juga jauh kemudian link di pramukanya juga jauh kemudian jadi banyak banyak perbedaannya itu jauh semua kemudian yang kami lakukan waktu itu yang muda-muda itu diemong sama yang yang tua jadi satu orang tua ngomong yang muda ngomong yang muda yang muda kemudian dalam perjalanannya yang muda-muda itu ada yang ikut ke jadi kayak Mas Garnet harusnya ngomong satu orang itu bisa menjadi dua orang tiga orang dan semua satu orang itu juga ngomong akhirnya lebih dari satu dan akibat dari dari apa itu belajar dengan teman sejawat itu kedekatan kedekatan pribadi kemudian kemudian sampai keilmuannya juga sampai kelakuan nipisan itu sama sama jadi kalau saya itu sekarang sedang sedang belajar psikologi itu saya dapat tugas dari guru saya untuk mencari teman lima orang yang lebih pinter lima orang yang lebih kaya lima orang yang lebih alim dari saya karena kalau nanti saya sudah bersahabat dengan orang yang pinter dalam jangka dekat keilmuan saya dengan keilmuan dia itu tidak akan jauh beda kemudian kalau orang yang alim pengennya nanti alim saya itu juga mendekati orang itu tapi sekarang cari orang yang alim saya belum dapat makanya saya tidak alim-alim terus kemudian yang dulu itu sering sering saya dapatkan itu orang yang kaya-kaya jadi saya itu pernah menjadi orang kaya karena ketularan orang-orang itu kemudian jadi itu cara mendekatkan kemampuan adik-adik yang kita mong dengan waktu itu saya di DKD itu saya orang tengah-tengah jadi enggak tua enggak muda tapi saya di mong saya bagian ngemong Mas Raharjo Mas Raharjo itu sekarang dokter di UNESA kemudian setelah itu saya kebagian tambahan ngomong De Esther De Esther itu sekarang kepala sekolah di Gresik sana kemudian nambah lagi ada cewek lagi satu lupa dengan Mbak Tia Mbak Tia itu sekarang di Kementerian Kementerian Pertanian jadi cara mendekatkan cara mendekatkan kemampuan dan kepribadian kita itu dengan cara dengan cara dengan cara momong dan dari momong itu akhirnya kedekatan kita enggak cuma dengan saya dengan Raharjo tetapi juga dengan Bapaknya jadi kalau sudah waktunya hari libur hari besar dia mesti di di pesan Bapaknya gue enggak ngatus di lungkas Mas Harip mesti Rene nah itu kebiasaan itu sampai sampai apa ya sampai mengakar ke Bapak Ibunya jadi kendala pertama itu itu jadi karena heterogennya tadi kemudian yang kedua nanti ada berhubungan dengan dengan waktu waktu DTKD waktu DTKC dengan masa sekolah itu kalau saya dulu ya tak angen-angen aku kepengen nurif kayak gini terus saya membayangkan nanti DTKD itu temanku ini ini saya main kesana dan itu apa ya khayalan itu selalu terjadi mereka saya tidak pernah meng-cancel khayalan itu biasanya kalau sudah berkhayal terus hidup di alam nyata kita berpikir loh aku itu loh gak duduk kok pengen ngono-pengen ngono apa ya iso begitu kita meragukan itu otomatis kita meng-cancel doa kita itu tetapi kalau kita inget itu terus kemudian kita wah kita 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 saya enggak pernah apa yang yang angel-angel untuk urip tadi ya itu biasanya terjadi yang lainnya nanti oke kak terima kasih untuk tepuk tangan buat kak Arif selanjutnya untuk kak Basuki monggo kak monggo kak Adi ya sudah kak Adi oh monggo kak Adi dulu ya tadi pada pertanyaan tadi pada pertanyaannya ini teman-teman kalau di Dewan Kerja itu secara biasanya ini kebiasanya ya anda tahu di Dewan Kerja biasanya ada yang tidak aktif itu didiumin tidak ditanya didiumin terus ya ini kebiasaan dari tahun 90-an sampai 2021 begitu biasanya kalau teman-temanmu tidak aktif itu biasanya datang ke rumahnya bukan datang ke sanggar didiumin jadi perlu kita ketahui bahwa semua yang di Dewan Kerja itu semua punya masalah semua punya problem jadi kita harus sadar diri bahwa kita ingin kumpul ini untuk saling mencerdaskan bukan mencari kelemahannya dia tidak datang kalau datang tidak diajak ngomong yang kedua teman-teman kalau teman-teman bekerja sama karena teman-teman itu sebagian dari kuartir cari kakak yang penuh perhatian jadi cluenya teman-teman ini karena di kuartir cari Dewan Kerja Daerah hari ini dia bisa belajar tentang pajak dia belajar tentang marketing dia belajar tentang bagaimana hukum karena kakak-kakak yang jadi panitia LPK ini tadi belajar hukum dasarnya apa kalian SK walaupun Sarjana Ekonomi punya dasar hukum jadi kalau teman-teman ikut Dewan Kerja ini belajarnya semua ilmu semua ilmu jadi kalau kalian tadi ada bilang waktu sekolah bagaimana yang tahu waktu sekolah itu waktu kuliah atau masih SMA sama dengan saya tahun 91 saya SMA jadi kalau SMA berarti adik punya jadwal ya setelah jam 12 sampai jam 1 pulang ya berarti setelah selesai sekolah karena kita dipercaya oleh kita harus mampir ke sanggar kita harus berbakti di sanggar itu untuk apa untuk mencari ilmu siapa tahu ada surat LPK dari Kuarda siapa tahu ada Jambore daerah siapa tahu ada Jambore oh Raimuna daerah Raimuna nasional dan sebagainya jadi teman-teman yang tidak tahu bagaimana saya tes ya tes ini tes siapa yang bisa memasukkan kertas ini untuk ada pelokan alat pelok ada ini 100 ribu ya minta ya nah bagaimana caranya supaya ini bisa diplong bagus masuk ke map saya ulangi lagi bagaimana ini surat masukkan ke map owner di arsip masa 76 nggak ada yang tahu ngeri nih dikaji ngeri dikaji nggak ayo bagaimana ini kertas Raimuna apa edaran LPK masuk ke partner di arsip ya siapa yang bisa mana alatnya ada peluangan nggak ada sepertinya masih belum ada di depan mungkin bisa di nanti bisa kita dijelas biar dijelaskan siapa ya silahkan maju langsung kita coba ya kak ya saya tahu ini di dewan kerja ada pekerja orang asla tidak tahu caranya gimana naik silahkan bagaimana cara awalnya awalnya itu kita lipat dua dulu sedikit aja di sini kasih tanda gitu kak terus outnernya itu kan ada garis tengahnya segitiganya kita paskan sama sini lalu kita plong setelah di plong kita masukkan ke dalam luar biasa luar biasa dari dewan kerja mana dewan kerja kabupaten propolinggon luar biasa kak edi ya tulis 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 nanti itu saya terdapatkan ilmu itu di dewan kerja tidak semua teman-teman tahu bagaimana mengarsip ini itu hal kecil jadi teman-teman semua yang ikut LPK hari ini ilmunya dari pagi kak maksun kak ganet harus ada nilai ya jadi teman-teman semua yang dewan kerja yang masih tidur tidak berkegiatan sadar bahwa kalian belum pernah merencanakan karena kegiatan itu ada perencanaan ada pelaksanaan ada evaluasi ya jadi saya berharap teman-teman banyak berkegiatan supaya apa supaya berkegiatan itu aja kak nanti tadi namanya dicatat ya ya sudah kak dicatat dicatat aja gak dapat uang oh terima kasih oke terima kasih untuk pertanyaan pertama kemudian pertanyaan kedua terkait dengan bagaimana menghadapi sikap seorang pemimpin yang istilahnya kurang sesuai kak saya mohon izin moderator jangan dipisah-pisah begitu nanti dijawab bersama karena sebagian tadi sudah dijawab oleh kak Arief sebagian sudah dijawab oleh kak Adi izinkan dari rangkuman pertanyaan tadi saya menyampaikan kurang lebih begini adik-adik sekalian masing-masing zaman itu punya tantangan yang berbeda-beda dan masing-masing kita didesain untuk bisa menyelesaikan persoalan pada zaman kita masing-masing zaman kami dulu ketika saya dan apa mungkin Ano Karim juga masih mungkin lebih mendahului itu kalau mau membuat surat mau membuat buku itu kami mengetik sendiri kami stencil sendiri dan kami bagikan sendiri stencil itu mungkin adik-adik membayangkan saja sudah tidak tidak memiliki bayangan tetapi per hari ini orang sudah mulai bergerak pada anak apa ranah-ranah bagaimana dunia digital bagaimana big data bagaimana berjejaring dan itu semua tantangan adik-adik sekalian yang kami juga waktu kami masih menjadi DKD kami tidak membayangkan perjalanan dunia bisa sebegitu hebat luar biasa kami tadi di bawah ngerasain Mano masih rasa-rasa dulu zaman kami tahun 91 sampai 95 itu ada salah satu anggota DKC salah satu anggota DKD membawa telepon genggam pertama kali itu besarnya satu bata itu bener-bener bata merah itu dan tidak ada hurufnya semuanya hanya angka saja karena gunanya hanya untuk telepon dan itu pun kami sudah melihat sangat takju tetapi semua hari ini semua jejet kemudian saling mengkoneksi dan apapun kalau bahasanya Kinichi Omai penulis dari Jepang itu borderless word dunia tanpa batas nah karena itulah maka tantangan kita juga berbeda-beda kalau kami dulu mungkin kalau saya mungkin kami harus bekerja luar biasa pagi siang malam tapi mungkin kawan-kawan harus dituntut untuk bisa membangun kreativitas jauh lebih dalam zaman kami kalau mau usaha misalkan kami mau usaha ojek ya kami harus beli sepeda motor berapapun hasilnya dari situ uang bisa dapat tapi hari ini kita semua menyaksikan dengan hanya berberkal aplikasi pemilik gojek pemilik grab kemudian bisa mendapatkan bermilyar-milyar uang hanya dengan ketangkasan administratif nah ini yang kemudian juga menjadi tantangan kawan-kawan untuk dijalankan di racana atau di gugusu atau di kuartir cabang masing-masing jangan kemudian terlalu berat membawa masa lalu sehingga kemudian kawan-kawan tidak punya pencerahan untuk melakukan apa yang harus dilakukan untuk hari esok tapi dari semua perjalanan hari ini dibaca yang paling penting selalu berpikir apa yang besok kita lakukan apa yang besok bisa kita pecahkan dan apa kemudian besok yang bisa kita selesaikan lebih hebat termasuk dalam dunia pramuka tantangan kita berbeda dan karena itu misalkan yang ada disini minimum menurut saya jangan sampai diantara disini kemudian tidak ada yang saling menguatkan di dalam dunia medsos misalkan tidak boleh kemudian misalkan ada medsosnya kuarcap Magetan kuarcap Banyuang tidak tahu minimum begitu pulang itu minimum ada masing-masing tambahan 40 subscriber lah untuk kemudian yang berasal dari sini karena apa? itulah tantangan kita hari ini kita harus saya misalkan kemarin apa ini contoh sederhana saja untuk bisa menetis youtube itu itu kan perlu seribu seribu subscriber dan empat ribu jam tayang betul? ternyata itu kalau diselesaikan bersama-sama itu bisa selesai hari ini jadi masing-masing kemudian handphonenya dipajang oke silahkan nganung melihat filmnya teman-temannya sendiri saling terkoneksi kemudian saling saling menguntungkan soal subscriber pun juga bisa diatur masing-masing punya 10 akun 10 akun email dan kemudian membuka akun youtube masing-masing itu juga kemudian bisa saling menguatkan seribu itu menjadi sesuatu yang bisa dilampaui tapi kalau itu kemudian tidak ditata dan dipola itu juga tidak akan bisa menetis padahal itu hari ini yang menjadi momen luar biasa kegiatan pramuka ini menjadi samudera konten yang bisa digali dan dieksplorasi luar biasa untuk kepentingan-kepentingan hari itu dan kalau kemudian kita tidak paham menurut saya kita hidup di jaman yang salah sehingga kawan-kawan sekalian menurut saya mohon soal tantangan cukuplah semua cerita-cerita kami itu sebagai sebuah penguatan saja tapi yang paling penting sejauh mana kawan-kawan kemudian memahami betul tantangan hari ini dan bagaimana kemudian kita semua bisa keluar dari persoalan kita karena kita ditakdirkan untuk hidup di jaman kita dan menyelesaikan persoalan kita saya kira itu terima kasih mungkin untuk yang pertanyaan terakhir yang ketiga mungkin bisa karena ini waktunya juga mepet karena sebentar lagi pukul 10 ini pukul 10 juga ruangan harus sudah selesai mungkin ini pertanyaan terakhir bisa di jawab setelah itu kita akan melaksanakan malam berawicaya mungkin bagaimana apakah ada tips terkait dengan manajemen waktu dalam kita menempuh pendidikan maupun pekerjaan dengan berkegiatan di dewan kerja kak monggo monggo kak arif terlebih dahulu beliau karena pengalaman yang paling banyak lintas perusahaan pernah saya sangat debat juga pernah dapat ujian juga monggo bagaimana tips manajemen waktu kak berkegiatan di dewan kerja kemudian di sekolah dengan sekolah maupun pekerjaan jaman saya dulu itu ada yang namanya Kak Bahgrul itu dia diterima di PLN kemudian dia meninggalkan DKD pada saat dia meninggalkan DKD itu dia datang ke rumah saya aku ganteno ganteno mengunjungi teman-teman jadi pekerjaan dia itu sehari-hari mengunjungi teman-temannya sehingga jaman DKD saya itu tidak ada yang merotol di tengah jalan kecuali karena pekerjaan itu karena silaturahmi itu kuat banget efeknya kemudian kalau perkara perkara pengaturan jam itu menurut saya kalau saya dulu saya gampang jadi saya membayangkan menghayalkan bahwa hidup saya itu gampang jadi saya pagi di kantor enjoy kemudian kalau waktunya DKD enjoy waktunya sekolah di enjoy jadi saya sekolah itu sampai sampai tua sampai umur umur banyak dan itu S1 semua dan yang yang lulus cuma satu dok lainnya gak lulus jadi saya pernah kuliah di matematika pernah di sastra inggris pernah di macam-macam di statistika tapi gak pernah lulus yang lulus cuma akuntansi dok terus saya jadi programmer itu jadi programmer itu saya mengalami kehidupan malam jadi kalau siang itu biasanya saya gak berpikir soal pekerjaan berpikir pekerjaannya malam jadi siang itu masih bisa ke DKD terus kalau hari Sabtu malam Minggu biasanya saya diantar Mbak Hani pulang ke rumah saya tapi di peseni karena proposalnya kegiatan jadi hari Sabtu Minggu saya itu habis dan saya saya membayangkan kehidupan saya yang apa ya yang yang gampang yang enak itu cuma saya kayakan dan itu terjadi terus jadi saya tidak punya waktu khusus untuk yang saya rencanakan terus kalau tentang waktu belajar waktu belajar saya dulu milih-milih karena hidup saya banyak waktu belajar saya kalau pagi hari itu saya tahu bangun tidur itu orang belajar itu susah masuknya eh gampang masuknya susah hilangnya jadi belajar paling bagus itu subuh-subuh itu kalau siang itu pelajaran itu susah masuknya tapi susah hilangnya susah hilangnya jadi kalau belajar jangka panjang biasanya saya siang hari dan itu cuma cuma resume-resume terus kalau malam hari itu belajar itu belajar gampang masuknya gampang hilangnya jadi kalau belajar untuk ujian dua hari lagi saya belajarnya malam kalau enggak gitu saya enggak pernah belajar malam belajarnya mungkin siang atau pagi terus saya ngatur kegiatan di DKD karena teman-teman DKD saya dulu itu aktif semua jadi enak ngaturnya itu saya enggak perlu ada waktu khusus untuk DKD enggak pokoknya ditelepon terus kontak-kontakan diparani ya sudah ketemu dan tidak harus di DKD tapi kalau hari Sabtu dan Minggu mau di DKD ya terima kasih Kak sudah dijawab kan jadi saya kira ini sudah mau selesai sambutan terakhir aja pergantian pesan-pesan terakhir pesan terakhir untuk rekan-rekan kak closing closing statement dari masing-masing menantap sumber yang yang perlu diingatkan untuk adik-adik kita hidup itu tidak untuk menjadi DKD Tok tapi DKD itu cuma perjalanan sebagai batu loncatan DKD, DKC sebagai batu loncatan untuk kehidupan berikutnya yang harus kita tuju itu adalah bagaimana kita itu hidup dimuliakan dimuliakan oleh Tuhan dan saya dapat pelajaran ini waktu saya masih kecil ojok lalikar ibumu ojok lalikar bapakmu jadi sampai kemana pun itu mesti akhirnya saya balik ke ibu saya ibu saya itu sering saya tajak guyon bapak saya juga jadi kalau saya di rumah itu senangannya ngudoh ibuku jadi bagaimana hidup yang mulia itu kalau saya diajari itu mengambah mengambahlah ke orangtuamu jadi tidak cuma sekedar berbakti kepada orangtua tapi mengambah 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 itu kayak membabu ya kayak gitu jadi mengambah mengambah ke orangtua itu jangan lupa meskipun kamu nanti besok-besoknya sudah kemana-mana dimana-mana itu jangan lupa kalau orangtuamu luar biasa luar biasa ini menyentuh sekali apa yang sampai ke Arief kalau saya sederhana kawan-kawan sekalian kalau ke Arief lebih memberikan fondasi yang luar biasa saya mengajak mendorong teman-teman untuk kemudian survive pada kehidupan yang akan datang dengan melihat semua gerakan perubahan apapun yang terjadi kalau ada isu-isu terbaru apa kira-kira yang akan terjadi di masa depan tolong segera pelajari segera kuasai syukur-syukur kawan-kawan kemudian lebih dulu memimpin untuk pengetahuan pada bidang itu misalkan contoh sederhana dalam dunia digital ini semua orang kemudian sedang mendiskusikan soal big data jangan sampai kemudian kawan-kawan tidak tahu apa itu big data minimum cobalah untuk kemudian tahu dan kemudian segeralah belajar tentang dunia itu setidaknya mengetahui jangan sampai kemudian ketinggalan karena dunia ini sekarang bergerak sangat cepat sangat bercepat nah di tengah dunia pergerakan yang sangat cepat itu saya menyarankan karena ini penutup ya jangan lupa fondasinya apa fondasinya orang tua sudah benar yang kedua tentu saja gusi Allah mengapa itu sebagai penutup izinkan saya bercerita begini Allah itu mendeklarasikan dirinya sebagai zat yang maha kuasa A'udhu Billahi Minas Zaitanur Rajim Tabarokallati biyadihil muluk wa hu'ala kulis yang qadir segala puji bagi Allah Tuhan semesta sekalian alam yang dengan segala kekuasaannya dia lah bisa menguasai dan merajai semuanya kawan-kawan coba pikirkan sederhana saja kita ini sekarang hidup di bumi betul? bumi ini berikut dalam sebuah proses namanya Tata Surya betul? Tata Surya puncernya apa? mata matahari matahari ini berhimpun dalam sebuah galaksi betul? galaksi jumlah bintang-bintang dalam sebuah galaksi ada yang tahu kira-kira berapa? menurut dosen yang mengajar saya beliau dari UGM satu galaksi itu kurang lebih ada 200 miliar bintang satu galaksi kumpulan bintang-bintang itu bintangnya itu jumlahnya 200 miliar yang masing-masing bintang bisa saja dia punya planet-planet-planet tadi dan di semesta ini ada kurang lebih 100 miliar galaksi jadi kawan-kawan sekalian gambarannya galaksi itu adalah kumpulan bintang-bintang yang masing-masing bintang itu kemudian punya Tata Surya lingkaran masing-masing satu galaksi ini jumlahnya 200 miliar bintang kurang lebih di semesta ini semesta kita ini kurang lebih ada 100 miliar bintang-bintang yang menurut Mas Agus Mustafa yang sering memberikan pencerahan ke saya ini sekarang sedang ditemukan lagi universe in the multi-universe jadi semesta diantara mega semesta bintang yang menguasai kita seperti Tata Surya ini ternyata kemudian berhimpun dalam satu galaksi galaksinya kemudian berhimpun dalam satu semesta ada kurang lebih 100 miliar galaksi tadi dan itu ternyata tidak cukup ternyata ada universe semesta diantara multi semesta yang yang saya ceritakan semua itu dikendalikan oleh Tuhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan tidak ada satu pun yang terlewatkan bahkan kalau bicara soal bumi daun jatuh itu pun sudah dituliskan oleh Allah di dalam semesta ini melalui kitab lahul mahfud 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi yang ingin saya sampaikan adalah kawan-kawan sekalian betapa dasarnya Allah itu Allah itu mengendalikan semua semesta diantara semesta tadi jadi bermilyar-milyar galaksi yang isinya bermilyar-milyar bintang yang satu bintang saja itu kemudian punya Tata Surya seperti matahari kita yang hidup dalam bumi ini rasanya sudah sebegitu hebat dan luar biasa besar itu pun ternyata tidak ada apa-apanya tetapi Allah mengendalikan itu semua dalam satu orbit yang tidak pernah terlewatkan oleh siapapun tetapi Allah dengan segala kebesarannya itu menyampaikan tetapi kalau aku kemudian ada hambaku yang bertanya kepada aku surat Alfa Koroh 186 nanti silahkan dicari kalau ada hambaku yang bertanya kepada aku walaupun aku mengendalikan seluruh semesta ini katakan aku korib aku sangat dekat aku memenuhi apapun yang diminta hambaku kalau kemudian dia meminta kepada aku artinya apa satu kekuatan di tengah kekuasaan Allah yang mengendalikan semua itu Allah tetap sangat tartil kepada setiap orang setiap tujuan karena itu ya kata akhir yang saya sampaikan jangan lupakan jangan lupakan sang pembuat sang penguasa sang pengendali kita baru kemudian bahasa sederhana saya setiap hari itu ketuk dulu pintu langit sebelum kemudian membuka pintu bumi selesaikan dulu hubungan dengan kursi Allah baru kemudian selesaikan hubungan dengan semesta itu kalau kalau Kak Arif tadi soal kursi apa orang tua saya soal hubungan dengan kursi Allah itu yang kemudian mari sama-sama kita aja karena kalau itu selesai semuanya selesai sebagai penutup Kak Adi Kurniawan oke monggo Kak Adi luar biasa dari dua pembicara satu tentang spiritual kepada Allah berbakti kepada kedua orang tua dari saya terakhir kita yang ada di sini sehebat-hebatnya semua teori yang kami dapatkan dari tanggal Jumat ya sampai besok satu saya pesankan kita berubah karena dari diri kita nah jadi apapun teorinya kalau tidak kamu lakukan kalian tidak lakukan do the best lakukan yang terbaik saya ingat dikatakan pramuka ini yang akan mengubah lakukan yang terbaik jadi penyair penulis-penulis yang terbaik jangan lupa pada ibunya jangan lupa pada Allahnya nanti kita akan ada perubahan saya yakin dari 76 orang-orang hebat ini saya terima kasih kepada Dewan Kerja Daerah yang telah bersusah payah di zaman yang sebaa sulit ini masih bersedia mencari hotel yang luar biasa karena LPK ini kalau saya di pulungan ya berteman dengan nyamuk tidak berhasil tapi zaman sudah berubah teknologi sudah berubah ayo kita berubah kalau kita tidak berubah ada kelulusan LPK jenjang berapa? LPK jenjang 2 kalau kuartai daerah itu tidak sukses bukan karena tidak mencoba sukses tapi karena dari kita ada yang tidak yakin pembicara-bicara kita itu ada yang itu tidak mencatat capek, lemah itulah kita jadi kita harus semangat untuk menuju yang lebih baik motivasi yang terbaik dari siapa? dari kita terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik kami ucapkan terima kasih kepada Kak Arief Kak Basuki dan juga Kak Adi atas sharing session malam hari ini yang sangat luar biasa baik rekan-rekan sekalian oh sedikit lagi Kak ini kan ternyata uangnya masih banyak kita hibahkan pada sangga kerja nanti silahkan membuat game-game hadiahnya dari sisanya ini ya terus kemudian bagi kawan-kawan sekalian ini sekaligus nyambung roso saya kira kalau pertemanin masih kurang lah khusus kalau kemudian pengen berkenan kemudian menyambung silaturan dengan saya silahkan ketik instagram maupun di youtube channel Basuki Biru kita akan bisa bergabung bersama-sama ya terima kasih oke luar biasa baik ya baik rekan-rekan kami ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak sekalian dan rekan-rekan sekalian pada forum kali ini kita diskusi semoga apa yang tadi didapatkan dapat bermanfaat bagi kehidupan kita semuanya amin baik rekan-rekan terima kasih saya mohon maaf apabila ada kekurangan selama membawa acara wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati